Halo semuanya kembali di channel, gue aja di video kali ini gue bakal coba untuk membahas sedikit lagi tentang Blades Rebirth of Soul ya cuy Karena kebetulan disini kita sudah mendapatkan beberapa trailer karakter Yang belum gue tonton sama sekali ya Kayak ada si Byakuya, terus ada si Urahara, ada si Yoruichi juga Si Yasutora Sadu juga, gue kayaknya belum ini deh, belum nonton juga ya Intinya ini game, kita bakal tunggu aja semoga ini game rilis tahun ini ya Walaupun kayaknya sih agak mustahil cuy Cuma semoga aja rilis tahun ini ya Dan juga untuk website-nya juga sudah diperbaikin, udah jadi agak lebih bagus Kalau misalkan kalian kagak tau ini adalah game-nya itu ada di PS5, PS4, Xbox dan juga PC Jadi jangan nanya apakah ada di Android atau kagak ya Sudah jelas tidak ada Kemudian juga ada disini local multiplayer 1-2 player Dan untuk online-nya 1-2 player ya Intinya ini game bisa gue bilang sih gameplay-nya hampir mirip kayak ini sih guys My Hero 1 Justice ya itu sama guys, publishernya Bandai juga Begitupun juga game ini ya, publishernya Bandai juga cuy Dan oke kita mungkin bakal langsung nonton aja biar gak terlalu lama teman-teman Oke dan ini adalah video yang pertama, kita bakal lihat dari Byakuya dulu ya Rebirth of Soul Gue sih sudah pasti ya, bakal memainkan game ini guys ya Karena kita dikasih sama Bandai guys, kita anak buahnya Bandai Coba pasti dikasih Signature Move Sebenernya ini ada penjelasan-penjelasannya guys Cuman kayaknya gue gak usah jelasin semuanya lah ya Ntar gue jelasin beberapa aja Anjir, teleport co Reverse Sama kita tuh pokoknya setiap kali pengen ngurangin darah musuh tuh Harus tergantung dari ini ya skill yang kita gunakan guys Accept your soul Anjir, keren ya Next ada chat guys Sebenernya ada cuy, Bandai versi bahasa Indonesia ada Cuman sayangnya tuh cuma diurahara doang anjing Untuk si chat sama Yurichi gak ada videonya bangke Powerful fighter, nah ini tangan kosong nih ya Jarak-jarak deket nih guys Ya ini game bener-bener mirip kayak My Hero 1 Justice anjir Wajib bisa jarak jauh juga ternyata ya Spiritual Move Spiritual Pressure Move 2 Gila tangannya jadi kura-kura anjing Cangkang kura-kura bro Wait, bisa bertarung di atas udara jing? Bisa bertarung di atas udara? Wah ini kalo misalkan gameplaynya takutnya kayak apa? Kayak Jujutsu Kaisen sih Kacau sih guys Soalnya Jujutsu Kaisen juga kayak gini guys gameplaynya Bentar nih gue liatin ya Takutnya mirip-mirip kayak JJK bro Kalo kayak JJK sih kacau ya Masih gue gak nonton Bleach guys Apakah karakter emang bisa terbang atau gitu gue gak tau Nah nih, nih ya Apakah memang bisa kayak gini kagis Berantem di atas udara gini Soalnya waktu Jujutsu Kaisen Kan dia di bawah nih Terus ternyata ada kayak gini juga nih Kayak bisa bertarung di udara gitu Ternyata animasinya sampah anjir Gue takutnya kejadian kayak JJK juga guys Tapi harusnya sih enggak ya Kalo misalkan diliat Kayaknya kita emang bisa berdiri di udara sih Kalo JJK tuh gak bisa berdiri Tapi kayak terbang aja juga Terbang agak lama ya Dan itu animasinya jelek banget cuy Oke kita lanjut lagi ya Yang ketiga ada Yoruichi Terima kasih telah menonton Nah ini yang terakhir ya guys ya Dari Urahara teman-teman Nah ini baru Bahasa Indonesia nih Masa yang versi Bahasa Indonesia Dia gak upload semua videonya jir Nah kita bakal coba lihat satu persatu ya Eh masuk gue skillnya Urahara Nah tenang aja guys game ini support Bahasa Indonesia ya Kita tonton dulu cuy Anjir serangannya gitu ya Beni Hime Jaraknya lumayan lumayan jauh guys Tariak lah Beni Hime Nonton beat sekali ya Kayaknya seru udah Accept your soul Anjir keren 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 Coba aja kita ini ya Baca skill satu persatu ya guys ya Sekaligus Eh gue katasin nih Aku tak ada pilihan lain Ini basic attack ya Nah kemudian disini untuk flash attacknya Nah kemudian disini untuk flash attacknya Mirip dengan biakurai Serangan ini jangkauannya luas Dan dapat digunakan untuk menghalau lawan dari jauh Membatasi gerakan mereka Oh bisa di Jadi kalau misalkan kita kena ginian ya nih Serangan yang jarak jauhnya itu Kita gak ini co Gak bisa tembus ya nih Bisa menghalau serangan katanya Kemudian spiritual pressure satu disini Kami sorry Beni Hime Menebas ke depan dengan darah Kami sorry Beni Hime butuh waktu untuk DC Tetapi memiliki peluang tinggi Untuk mengenai musuh Dan dapat membatalkan serangan proyekti lawan Bisa gak cancel serangan lawan berarti ya Kemudian spiritual pressure dua disini adalah Kau sudah siap Untuk jangka waktu tertentu Urahara sedikit saja bertarung dengan lebih serius Waktu antara tiap gerakannya berkurang Dan mobilitasnya bertambah pesat Oh dia ada mode-mode seriusnya guys Ada mode bercanda dan mode serius Oh wait Ini kayaknya mode bercandanya dia ini deh Yang megang topi ini deh Kalau kalian perhatiin Bertarung gak aneh co Megang topi anjir Tuh ya ini mode bercanda guys Nah mode seriusnya gini nih Nah ini ya Tuh ya kan udah gak megang topi Eh masih ya Anjir so tau gue co Padahal gue gak nonton animenya anjir So tau guys anjir Sorry guys Mohon maaf fan bleed saya so tau ya Oke kemudian awakening disini mengeluarkan shikai Benihime Meningkatkan regenerasi Gauck reverse Dan menambah Kesempatan untuk mengaktifkan sunpo Dan reverse action Wah anjir Jadi cepet banget cuy Mode serius guys L serius jing Accept your soul Wah gila Aksi yang disimbangkan Untuk semua situasi Keren sih Terakhirlah Kita bakal tonton trailer Pertamanya dia yuk Oke Dan ini adalah trailer Mereka pertama kali guys Dan untung aja Ada bahasa Indonesia ya Bira nanti untuk di pertengahan Gak ada suara ya Karena ada ini Ada Lagu copyright Yang mana Aku ingin menang Memegang pedang yang menambahkan jiwa mereka Anjir Keren banget ya Kekuatanmu jauh di bawahku Sombong lu Nih guys Gameplaynya nih Yang penasaran Iya bisa bertarung di udara cuy Nah ini seperti yang gue bilang tadi ya Kita kalau misalnya pengen ngulangin Ngurangin bar musuh itu Tergantung dari aksi yang kita pilih guys Ada yang bisa ngulangin dua Bisa ngurangin tiga Tergantung kita Intinya sembilan bar Sembilan bar musuh itu Harus di Harus di Hilangin semuanya Supaya menang Anjir ngeri guys Biakuya ya Senbon Zakura Bangkai Suaranya adem banget coy Nah ini mode awaken guys Langsung berkurang empat ya Tergantung guys Nah nanti disini ada lagu nih Nanti gue matiin ya Oke guys ya Ini gue matiin dulu ya Soalnya disini belum Nah ini baru lagu nih ya Gue matiin dulu guys ya Gue takutnya kopira cuy Soalnya kadang bandai suka iseng coy Naruh-naruh lagu yang copyright Kayak waktu Demon Slayer kemarin tuh Full copyright anjing lagunya Bangke Bangke Anjir tapi seriusan Biakuya tuh indah banget ya Formnya tuh indah guys Anjir GG GG Wajib sih Wajib kita beli nanti ya Oke udah gini dong ya Dan oke lah ya Jadi mungkin video sampe sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah Dadah